Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini minggu-minggu pertemuan hari ini siapa yang nggak masuk hari ini Hai Adi Masan sama Aurel Bu Kenapa sama Aurel? Masan kurang kampung Aurel, Ibu papanya Bu, dan sakit katanya Ada suratnya nggak? Nanti saya kirim PWA ya Bu Oke, berarti untuk membeli banyak-banyak lagi Ibu Aksen ya Nokpa, Ade Ibu, Reza, Sayang Prida, Faiza, Anissa, Radir Bu Akbar, Radir, Rangga, Sayu Diana, Radir, Haris Radir Bu Oke, berarti Mbak Ramudari nama ya Baik, jadi siapa ketua kelasnya? Rangga Rangga, Bu Rangga boleh dipilih-pilih banyak untuk membeli pelajarannya Sebelum kita memulai pembelajaran nanti ini Alangkan baiknya kita berdoa Dibu, 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 Dibu Mau ngomong kamu minggu kemarin Eh, minggu kemarin kita mau bahas apa aja ya? Ada yang tau? Kemarin itu sudah sampai mengolah data, Bu Mengolah data? Sudah selesai, Bu? Belum Berarti nanti Pas Berbuka Ibu Menjelaskan tentang analisis data Kalian mau dilanjutkan On data nya Setelah kalian melanjutkan tugas yang Apa sih Bu kasih? Yaitu Mengenai analisis Jadi disini ada Ada materi mengenai analisis data Nah, pengertian dari analisis data sendiri Adalah Keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang praktisi data Praktisi data Yang dimana dalam proses analisis data Membutuhkan Pemikiran kritis Dan Pemecahan masalah Yang baik Sehingga Keterampilan ini diperlukan Untuk menentukan metode analisis data yang benar Jadi Analisis data itu Harus dilakukan Oleh seorang praktisi data Praktisi data Praktisi data itu Yang dimaksud adalah Kalian Jadi hukum baik sudah kalian olah data Di analisis data ini Kalian dilanjutkan untuk yang namanya Dan mengolah data Tapi Dalam tahap yang itu Menghasilkan sebuah hipotesis Dimana hipotesis ini Yang akan kalian jadikan sebagai Jawaban dari masalah yang sederhana Sejauh kalian cari dari kemarin Oke Nah Jenis analisis data itu ada dua Ada Teknik analisis data kualitatif Dan teknik analisis data kualitatif Nah Kira-kira nih Menurut kalian Data yang sudah kalian dapatkan itu Menurut kalian kan termasuk jenis data kualitatif atau kualitatif? Kualitatif Kenapa tuh? Kenapa tuh? Kenapa? Kenapa kualitatif? Kenapa gak kualitatif aja? Kenapa? Tidak 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 Teman Tidak 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 Kenapa tidak tidak? Karena proses mengumpulkan datanya di mana dengan kajian pusat, kapan, atau segala wawancara, Bu. Oke, benar. Jadi data yang sudah kalian cari selama 3 pertemuan mengharian itu termasuk jenis data kualitatif. Nah, kenapa tidak kualitatif? Karena hasil dari aku nanti kalian itu dalam bentuk makalah. Nah, kalau dalam makalah itu kan hanya mengumpulkan sebuah, apa namanya, kajian mestaka. Dan itu tidak memerlukan yang namanya sebuah statistik atau numerik. Atau yang kayak 30%, 40%, nanti di uji lari, aktif efektif. Itu lebih kualitatif. Nah, ibu menyuruh kalian hanya untuk sampai ke laporan makalah saja. Seperti itu. Nah, di sini ada modelnya. Ada dua nih modelnya. Ada induktif. Ada induktif. Kalau induktif itu adalah metode yang diolah dari fakta menjadi teori. Nah, hal ini dilakukan untuk menghindari manipulasi data penelitian. Sehingga berdasarkan pengetahuan yang kemudian disesuaikan dengan teori itu model induktif. Kalau model induktif, analisis data induktif adalah analisis data yang merupakan kebalikan dari induktif. Yaitu prosesnya didapatkan dari teori ke fakta atau data penelitian. Oke, di sini ada prosedur analisis data. Yang pertama pengelolaan data. Pengelolaan data itu ada tiga. Ada penyuntingan, pengkodean, dan tabulasi data. Ibu mau salah satu kad dari kalian untuk mengeja dari penyuntingan sampai tabulasi. Soalnya ibu. Oke. Pakai semua ibu. Boleh atau boleh? Kalau penyuntingan itu merupakan langkah paling awal dalam nilidikasi data untuk penyuntingan. Kalau pengkodean atau coding merupakan langkah kedua setelah pemeriksaan data. Yang melabeli data dengan simbol atau maridah dengan penyuntingan. Kalau pengkodeannya, kamu terlalu banyak orang yang lalu banyak. Kenapa sih? Oke, dari pengkodeannya ya? Melabeli apa ini? Melabeli. Iya, kemana? Melabeli. Oke. Melabeli. Dari pengkodeannya ya? Selain itu ada pengkodean atau coding? Apa sih? Tidak sama. Kelelbeli. Tidak ketahunya. Tidak pernah tidak ketahunya. Tidak pernah. Tidak pernah. melupakan langkah kedua yang melambil data yang melambil data dengan simbol yang melambil data yang melambil data yang melambil data yang melambil data dengan simbol populasi adalah populasi atau penyediaan informasi sesuai dengan masalah penelitian ketiga itu termasuk dalam pengolahan data selanjutnya itu adalah penanalisian data dimana langkah kedua ini merupakan analisis data dan dilakukan untuk mengerikan hati-hati data, klasifikasi, dan interpretasi yang mudah data yang dikumpulkan dalam penyelitian kuatitatif kemudian disesun dengan angka statistik dan data kualitatif dengan simbol atau kata-kata jadi diingat ya, nanti kalian pas analisis data, karena data kalian kuatitatif jadi hasil akhirnya itu berupa simbol atau kata-kata baik, next yaitu yang ketiga itu adalah penafsiran hasil analisis dimana langkah terakhir ini adalah dari teknologi analisis data yaitu penafsiran hasil analisis hal ini dilakukan untuk menginterprestasikan informasi yang dikumpulkan diolah dan disajikan sebagai sebuah kesimpulan untuk menarik kesimpulan, seseorang harus menggantikan hipotesis dengan penelitian yang ditampukan masuk akal atau tidak dan lain sebagainya oke, jadi kira-kira itu saja pemaparan materi mengenai analisis data kita lanjut langsung ke diskusi ibu mau kalian duduknya berkompok jadinya apa nih? itu loh jadi gampaknya jadinya positif aja letak di labnya nih gak di save temennya sendiri kalian udah di jurnal mana? udah di jurnal jadi kita lanjut membahas tentang bahasa lain yang terjadi dengan adanya letak Indonesia kan ya? iya gak, tapi kita udah dapet kan ya teman-teman tinggal dibagi bersiasa ya betul nanti oke, tinggal analisis saja oke baik, kira-kira ini akhirnya diskusinya sudah ikut dari kelompok pertama boleh sih ngelompatkan hasil diskusinya di kelompok pertama maju lagi bagus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam oke, kami dari kelompok satu akan mempresentasikan topik masalah yang akan diberikan yaitu dampak negatif dan positif dari letak biografis Indonesia disini ada Rangga, Nisa, Diana, dan Faiza oke, boleh dimulai dari Rangga oke, hasil analisinya itu Indonesia memiliki letak biografis yang misalkan strategis ini memiliki implikasi yang jelas lebih baik positif maupun negatif nah, letak biografis ini adalah tempat keberadaan suatu wilayah berdasarkan letak dan bentuknya di permukaan bumi pada umumnya, letak biografis dibagasi oleh berbagai kenampakan alam yang berhubungan langsung dengan kawasan begitu dampak positif letak biografis Indonesia yaitu letak biografis Indonesia yang strategis memberikan dampak positif bagi ekonomi negara selanjutnya, letak biografis Indonesia juga mempengaruhi positif terhadap aspek dan sosial bagaimana selanjutnya, kiri anjol itu penting oke, letak biografis Indonesia itu memberikan dampak positif bagi perekonomian negara contohnya di pusat transportasi internasional di udara ataupun laut nah, karena letak strategis ini, Indonesia menjadi jalur perdagangan dunia terus, dari sini banyak kapal-kapal niaga dari Asia Timur seperti Jepang dan China ke Eropa awalnya berakhir melalui Indonesia selanjutnya, letak biografis Indonesia juga berpengaruh positif terhadap aspek sosial dan budaya karena jalur transportasi dan perdagangan dunia melewati negara kita Indonesia, eh, masyarakatnya dapat berinteraksi dengan masyarakat yang berbeda suku dan budaya jadi bisa tukar-tukaran budaya seperti itu karena itu akan juga seperti itu terus, untuk yang ketiga itu, letak bergerak dari Indonesia terletak di garis katolik setiwa yang dilalui lahir dua muslim sehingga Indonesia itu memiliki game for peace dengan curah-hujan yang tinggi sehingga Indonesia juga kaya atas pola dan kaumannya terus juga selain dari negatifnya yaitu yang pertama ada, Indonesia itu merupakan negara yang kawan lempak lempak bumi, tsunami, dan burung api terus juga dilintasi secara strategis secara jauh perdagangan pertama dunia sehingga bisa menimbulkan adanya perdagangan yang legal kemudian interaksi antara budaya asing dan budaya Indonesia itu tidak selalu berdanggung positif kenapa? karena kemudahan interaksi itu dikhawatirkan bisa merusak budaya asing Indonesia nah perubahan budaya yang negatif ini bisa dilihat misalnya kaya penurunan penggunaan gasa daerah atau hilangnya kebanggaan terhadap tradisi adat istidak tradisional oke, terima kasih kepada kelompok satu berikan kelas dulu, maka pendapatan besar oke, kelompok dua boleh dilaparkan hasil istri ya oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berkenalkan kami dari kelompok dua tentang masalah terjadi dengan adanya letak Indonesia yang strategis kan kita tahu bahwa Indonesia itu merupakan negara kepulauan terbesar terus juga letaknya strategis terus dilintasi banyak kapal-kapal pedagang jadi kita tetap bisa untuk mengembangkan jauh transportasi laut sebagai saluran perdagangan dan konteks indita nah, dapat dijelaskan walaupun begitu beberapa masalah muncul dalam situasi strategis itu diantaranya itu ada yang pertama itu pengawasan dari torni alam sulit yang kedua, Indonesia berada pada jalur patahan lempeng gelap dunia yang mana pergelakan dari lempeng tersebut dapat berakibat pada terjadinya potensi bincang alam yang ketiga itu sebagian besar milah Indonesia terdiri dari lautan sehingga pengawasan keamanan akan sulit oke, selanjutnya karena Indonesia berada tepat di garis patulistiwa debu dari seluruh penjuru dunia dan daru menompok di garis patulistiwa jadi menimbulkan berbagai penyakit di Indonesia dan yang terakhir karena Indonesia memiliki dua musim dua musim yaitu kemarau dan hujan jadi dapat menyebabkan kekeringan di beberapa wilayah Indonesia dan banjir di wilayah lainnya terima kasih ke Bedang Lompok 2 beri tangan kelas untuk Lompok 2 saya masih pelanggir ke Bedang Lompok 3 saya boleh dilaparkan atau berdiskusi oke, izin Bu saya ingin menyampaikan kami berdua ingin menyampaikan hasil diatasi dari kelompok kami jadi kami itu menganalisis mengenai pengaruh letak strategis Indonesia terhadap kehidupan sosial budaya di Indonesia di Indonesia jadi dibaca menurut data yang telah kami dapat dan sudah kami olah menunjukkan bahwa karena letak geografisnya Indonesia diakit oleh dua benua dan dua samudera Indonesia terletak di antara benua Asia dan benua Australia serta antara selama India dan Pasifik dalam bidang sosial pengaruh yang didapatkan Indonesia adalah yang pertama adalah berkat lokasi yang strategis Indonesia dapat memanfaatkan hubungan dengan negara lain setelah itu yang kedua selain adanya kerjasama letak geografis Indonesia juga sangat mempengaruhi timbulnya komunikasi dan interaksi dengan negara lain nah berikutnya di bidang budaya adanya pengaruh yang dimiliki berlukan dari datak geografis Indonesia sendiri adalah yaitu adanya kulturasi budaya yang biasanya terjadi akibat adanya hubungan antara negara atau lebih nah mungkin itu dari rakyat kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berikan akses berikan akses jadi alamat datak kalian cukup bagus dan ibu harap hasil analisis data kalian disimpan untuk melanjutkan ke pertemuan selanjutnya proyek tampilan oke karena waktunya sudah habis dan pembelajarannya sudah ibu cukupkan kepada ketua klas boleh dipimpin sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini alangkah baiknya kita berdoa berdoa ibu lada berdoa selesai memberi salam selamat siamu selamat siam terima kasih ibu selamat siamu selamat siamu selamat siamu selamat siamu